diminta untuk kewajiban apa yang harus dilakukan di usia kelas 3 atau kelas 4. Jadi kami membuatnya misal di kelas 3, kok anak harus bisa fokus dalam pembelajaran, anak harus bisa mendengarkan guru dengan baik, atau kelas 4 juga misalnya harus berani percaya diri untuk menanggapi pendapat atau bertanya. Jadi kami cari-cari referensi di Google atau di buku kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan pada usia anak di usia tersebut. Jadi kami satu orang itu pegang satu anak, ada juga yang dua. Jadi ada empat anak yang kami pegang. Nah masing-masing anak juga kami buat assessment masing-masing dengan berbeda dengan yang lainnya. misalnya saya membuat tiga kriteria, misalnya saya membuat kewajiban di anak kelas 3 ini harus, misalnya harus percaya diri, harus fokus dalam pembelajaran, nah saya buat pertanyaan pernyataan-pernyataan gitu Pak. Terus kemudian juga di teman-teman lain juga membuat membuat pernyataan-pernyataan, tapi kita berbeda satu sama lain Pak. Sehingga ketika kami melakukan pertemuan di hari pertama, kami juga bisa langsung melihat gerak-gerik siswanya itu seperti apa, dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu dikerjakan oleh siswa, juga kami dampingi maksudnya seperti apa. Jadi misalnya, kalau misalnya ini apa, misalnya salah satu contoh pertanyaan begini Pak, kurang percaya diri, saya takut salah untuk menjawab pertanyaan dari guru, misalnya seperti itu Pak. Nah jadi kita tanya-tanya Pak, kenapa, kamu kenapa kok bisa kayak gitu, jangan seperti itu Pak. Nah jadi kami setelah dari pertuan hari pertama itu, kami merangkum semua permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian di hari kedua kami membuat video atau media yang membangun rasa keberanian, rasa percaya diri. Ada salah satu video yang saya cari di YouTube, yang mengembangkan rasa percaya diri. Kemudian di hari ketiga juga mengerjakan main master. Boleh saya share screen Pak main masternya? Silahkan, boleh. Kami sangat tertarik dengan main master. Ya boleh jadikan host. Oke baik, mari avista saya jadikan ke host ya. Silahkan untuk share screen. Jadi main master ini kami dapatnya di mata kuliah ICT Pak. ICT itu semester tiga atau empat gitu Pak. Saya share screen. Apakah sudah terlihat? Masih proses, sebentar lagi. Oke, sudah terlihat. Jadi main master ini bentuknya kayak main mapping gini teman-teman dan Pak Domai. Jadi kami buat berdasarkan identifikasi masalah, berdasarkan esil assessment. Jadi ada di sini ada konsentrasi belajar, ada percaya diri, ada berkomunikasi, dan kemudian ada kesopanan. Di sini berdasarkan permasalahan-permasalahan siswa. Kemudian di sini berisi pertanyaan-pertanyaan refleksi dan tindak lanjut apa yang harus siswa lakukan. Misalnya percaya diri, saya tunjukkan. Nanti di sini ada link Google Chrome yang akan menuju ke Google Chrome. Apakah sudah terlihat? Sudah, oke. Nah, di sini ada video-video mengenai rasa percaya diri, mengenai animasi. Jadi pernyataan dan pertanyaan ini merefleksikan diri mereka masing-masing. Jadi apa sih yang harus aku lakukan? Baik tidak ya? Misalnya apa isi cerita dari video tersebut? Jika kamu menjadi burung tersebut, apa yang kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu? Kemudian setelah melihat video burung tersebut, aku termotivasi untuk apa? Jadi kayak seperti merefleksikan dirinya. Menurut saya kalau tiga kali pertuan ini mungkin kurang efektif. Karena kan harus bertahap gitu. Kalau BK kan butuh sampai tiga bulan atau berapa bulan. Jadi kami untuk tindak lanjutnya, kami membuat modul. Modulnya itu berisi keseharian mereka. Misalnya, hal baik apa yang aku lakukan hari ini. Kemudian pelajaran apa yang aku dapatkan hari ini. Seperti itu, Pak. Bagus ya. Saya rasa oke, bagus sekali teman-teman. Ini tadi saya lihat dari apa namanya. Mungkin tadi yang bertanya Agnes ya. Agnes tadi sudah terjawab pertanyaan dari Pak Agnes untuk Mbak Maria dan kelompoknya terkait dengan main master itu. Saya rasa sangat inovatif. Dan instrumen pertanyaannya juga bagus sekali. Tidak berupa pernyataan yang bersifat abstrak. Tetapi ada stimulusnya berupa video. Lalu siswa diminta untuk menanggapi hal itu. Dan tanggapan itu menunjukkan dirinya ya. Citra diri atau refleksi yang ada di dalam dirinya. Lalu teman-teman nanti olah. Nah, ketika teman-teman sudah olah. Lalu perlakuannya seperti apa? Yang teman-teman berikan kepada siswa ketika ada yang lemah. Cirinya yang lemah itu seperti apa? Cirinya yang masih kurang itu seperti apa? Lalu proses perlakuannya itu seperti apa? Pak Maria, Fista mungkin dan teman-teman. Mungkin teman lain bisa membantu. Oke, oke. Silahkan. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan. Kalau dari kami itu jadi dalam opsionnya itu. Kan ada opsi A, B, C, D. Seperti itu dalam pertanyaan itu. Nah, kami memiliki skor Pak. Jadi kalau dia menjawab A, nanti skornya 4. Kalau menjawab B, skornya 3 menjawab B. Halo, Amalia. Sinyalnya terputus. Iya, tapi saya tahu isinya kira-kira jadi ada scoringnya. Baik, ya silahkan mungkin bisa ditambahkan oleh teman yang lain. menambahkan yang ingin titik sampaikan tadi. Jadi itu sesuai seperti saat kita melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan non-test. Jadi kita menggunakan questionnaire yang berisi pernyataan-pernyataan lalu dengan scoring. Lalu kami menyimpulkan hasil dari kegiatan yang telah kami lakukan itu menggunakan questionnaire tersebut, Pak. Dilihat dari peningkatan skor yang ada pada setiap indikator yang telah kami buat. Oke, bagus ya. Lalu nanti diberi perlakuan dan ketemu ya. Ini bisa kita contoh sebetulnya ya metode ini ya. Tidak hanya berbentuk refleksi cerminan diri, tapi sebetulnya untuk mengukur pemahaman siswa terhadap pembelajaran juga bisa ya. Menggunakan mindmaster itu lebih menarik mungkin ya. Lalu yang saya suka, ini ide untuk membuat instrumen yang semacam tadi itu. Saya, apa namanya, jujur saja sangat terkesan dengan instrumen yang teman-teman buat. Karena tidak cocok sekali untuk anak-anak itu. Kamu teman-teman cari sebuah video, lalu videonya itu terkait dengan keberanian. Misalnya, lalu tanggapan siswa terkait hal itu, itu memberikan data pada teman-teman. Nah, itu idenya dari mana? Kenapa terpikir seperti itu? Kalau dalam persepsi saya kan melatih itu, teman-teman akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang, yang apa ya, misalnya, yang normatif gitu loh. Misalnya ketika kalian diminta untuk maju ke kelas, apa yang akan, apa namanya, teman-teman memilih untuk perasaannya seperti apa. Apakah takut, apakah deg-degan, ataukah merasa bersemangat, dan lain sebagainya. Itu saya rasa biasa begitu ya. Tapi ini menggunakan video, lalu videonya itu ditanggapi, dan teman-teman, anak-anak berpendapat terkait video itu. Dan pendapat terkait video itu sebetulnya mencerminkan dirinya. Jadi ada cermin ya, maka betul ya. Jadi yang disebut cerminan tadi itu seperti itu ya. Ada cerminnya, lalu melihat itu, tapi secara tidak sadar, anak-anak itu sebetulnya cerminnya itu ke dirinya itu ya. Melihat stimulusnya, tapi yang dijawab itu terkait dirinya. Bukan terkait burung pipit itu sebetulnya, atau bukan terkait burung yang ada di video itu, tapi terkait dirinya. Nah, ide ini teman-teman dapatkan dari mana ya? Mungkin bisa sharing proses berpikirnya, atau proses merancangnya ini dari mana? Jujur Pak, kami itu terinspirasi dari PKM kami, saya, Titis, Clara, dan Suanti Bukintan di Lapas. Nah, kami menggunakan main master juga Pak. Nah, di situ juga mengasah hati nurani anak lopas. Bagaimana ya cara mengasah hati nurani anak lopas? Nah, kunyak kami PKM-nya itu menggunakan berita-berita, berita-berita mengenai perlakuan menyimpang, dan video-video mengenai perlakuan menyimpang mereka. Seperti misalnya begal, misalnya atau narkoba. Nah, seperti itu Pak. Jadi, kayak seperti mengasah hati nurani anak lopas, apa sih cerminan diri? Betul kata Pak Adam itu, seperti apa yang akan dirasakan sesuai dengan anak-anak lopas itu, refleksinya sesuai dengan, ya seperti itu Pak. Nah, terinfirasinya dari PKM itu, Pak. Ini kami punya ide seperti itu, Pak. Iya, ya. Oke, baik ya. Jadi, Maria Vista dan teman-teman kemarin sempat mengikuti PKM, lalu sampai ke Monef ya. Sudah didanai sampai ke Monef. Saya juga ikut menghadiri itu proses Monef-nya itu, lalu di situ ternyata ada yang digali. Nah, ini berguna untuk kita semua, teman-teman. Maka, untuk mengukur sesuatu itu, bisa jadi tidak secara langsung terkait dirinya itu, tapi bisa dilihat dari cermin itu, dengan memberikan sebuah stimulus rangsangan. Kalau saya sebut ini stimulus ya. Kalau dilapas rangsangannya adalah berita, berita-berita negatif, lalu bagaimana tanggapan atau reseptif si anak tersebut terhadap berita itu, reseptifnya anak itulah yang teman-teman dapatkan sebagai data. Nah, itu bagus sekali ya. Ini memberi ide untuk kita semua ya. Terima kasih, saya rasa cukup untuk kelompok dua. Saya memberi kesempatan pada teman-teman lain untuk bertanya pada kelompok satu dan kelompok tiga. Kelompok satu terkait dengan RPP Daring, ini juga isu yang menarik, karena RPP biasa kita membuat itu kan, dalam imajinasi kita itu kan RPP-nya RPP tatap muka. Nah, mempersiapkan RPP Daring itu cabang otak kita itu kan banyak. Satu, cara kita harus memahami materinya itu kan sudah pasti ya. Yang kedua, cara mentransfer pengetahuan itu butuh sebuah metode tertentu. Itu dipikirkan yang kedua. Yang ketiga, alatnya seperti apa? Platformnya bagaimana? Itu kan juga harus kita pikirkan dalam proses perencanaan itu. Nah, mungkin nanti kita bisa meminta kelompok satu untuk berdiskusi apa kira-kira yang menjadi kekasan RPP Daring ini dan diskusi apa yang terjadi di sekolah atau perdebatan apa atau masalah apa, kesulitan apa yang teman-teman hadapi ketika menyusun RPP Daring itu. Nah, itu mungkin pertanyaan daripada apa ya? Tapi nanti silakan teman-teman lain yang lain, jika akan menambahkan juga silakan. Oke, ini sebenarnya di chat ada pertanyaan ya. Sebentar ya. Oke, bagus sekali. Oh, ini dari kelas 5. Poster-poster terdapat gambaran bagaimana? Sudah dapat diterapkan depannya. Oke, sip ya. Nah, ini terkait RPP Daring ya. Silakan teman-teman nanti sharing tentang RPP Daring. Ini ada pertanyaan tadi. Oke. Lalu untuk kelompok tiga. Nah, ini... Bentar. Saya akan membaca, tapi ini kok kecil. Nah, perkenalkan nama saya Pinata, kelas 5A. Saya sangat mengapresiasi kakak-kakak dari PLP 3 yang membuat poster dengan judul yang sangat menarik. Terutama pada judul poster keterampilan membaca. Untuk kelompok tiga, teman-teman, menggunakan kartu bergambar. Karena membuat saya terinspirasi untuk mengaplikasikan pada anak-anak SD ke depannya. Jika diperbolehkan, bisa ditunjukkan kartu bergambar tersebut. Sebetulnya, model kartu ini tadi dimensin oleh Pak Kartono ya. Pak Kartono tadi mengatakan kartu domino. Masih ingat ya, kartu domino untuk pembelajaran Bahasa Indonesia. Ya, teman-teman ya, kartu domino. Nah, ini bentuknya seperti apa? Apakah sama dengan yang dimaksud Pak Kartono atau bentuknya seperti apa? Di dalam referensi kelompok tiga, tadi juga menyebut model atau metode pembelajaran SAS. SAS, Struktural Analytic Sintetik. Di dalam referensinya, tadi Pak Damai membaca ya. Nah, yang digunakan oleh kelompok ini menggunakan metode membaca yang mana? Apakah memakai yang SAS itu? Lalu penerapannya seperti apa? Yang tadi tentang refleksi diri, mungkin Pak Damai sudah menutup karena sudah banyak diskusi. Mari silakan kelompok satu terlebih dahulu, lalu dilanjut kelompok tiga untuk menjawabnya. Silakan. Terima kasih, Pak Damai. Mohon maaf, saya off-camp ya, Pak. Sinyal susah, Pak. Oke, silakan. Silakan, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman mendengarkan ya. Untuk kendala yang teman-teman alami pada saat proses pembuatan RPP itu, kami terkendala karena kami tidak tahu, Pak, RPP dari karnisius itu seperti apa. Jadi, kami harus membuat RPP yang menurut kami itu yang selalu diajarkan oleh dosen-dosen seperti itu, Pak. Jadi, kami membuat RPP sesuai yang diajarkan dosen kepada kami. Itu kendalanya yang pertama. Kendala yang kedua yaitu mungkin menyesuaikan dengan kondisi siswanya. Siswanya ini memiliki HP atau tidak, pengumpulannya seperti apa nanti pada saat tugas-tugasnya. Mungkin seperti itu, Pak. Lalu... Halo, ini malah ditutup? Apa namanya? Ya, dibuka lagi silakan. Ya, oke. Agnes, masih tertutup? Oh, sinyalnya kurang begitu bagus. Bisa ditambahkan oleh teman yang lain, silakan. Kanisius, Kota Baru, teman yang lain bisa menambahkan kesulitan-kesulitannya apa, terutama dalam merencanakan pembelajaran daring. Lalu, diskusinya seperti apa terkait hal-hal itu. Ya, silakan, teman-teman. Kelompok satu. Jika tidak, lanjut ke kelompok tiga dulu. Nanti kita kembali lagi ke kelompok satu. Silakan, kelompok tiga. Teman-teman ingin ada yang tahu bagaimana media kartu bergambar itu. Mungkin ada gambarnya atau bisa dideskripsikan terkait kartu bergambar yang dimaksud. Silakan. Baik. Jadi, kartu bergambarnya itu, kami ada dua jenis kartu. Yang kartu pertama itu kartu alfabet, A sampai Z. Kemudian yang kartu satunya itu kartu bergambar. Misalnya gambar apel, ayam, atau bola yang terdiri dari dua suku kata atau tiga suku kata. Tapi karena kemarin kami pelaksanaannya online, jadi gambar untuk kartu bergambar yang ada gambarnya itu, kami buat menjadi PPT. Begitu. Mungkin, Anna, bisa share screen? Ada yang berbeda tidak dalam prosesnya. Ketika itu PPT dan dalam bentuk kartu. Teman-teman kan merencanakan dalam bentuk kartu. Lalu, ketika disusun dalam bentuk RPP, ini kan seperti tampilan presentasi. Nah, itu ada sesuatu yang teman-teman ubah dari sistem itu, dari sistem pembelajarannya itu, dari skenario pembelajarannya itu, atau skenario medianya itu, atau tidak kira-kira. Baik, Pak. Sebelumnya itu, sebenarnya tidak ada perubahan dari penggunaan medianya, hanya saja perubahannya itu mengenai apa yang kami gunakan. Misalkan awalnya itu, kami rencananya mau menggunakan kartu seperti kartu padang, yang kayak kartu Uno, tapi gambarnya itu berisi gambar yang akan anak identifikasi atau anak belajar dari gambar itu, misalkan menentukan nama dari gambar itu, misalkan gambarnya ayam. Berarti anak menentukan nama dari gambar itu, ayam. Lalu, setelah anak tahu misalkan namanya ayam, anak diminta untuk menunjukkan kira-kira huruf apa saja dari kata itu. Nah, jadi kartu hurufnya itu kan ada A sampai Z, nanti dipotong. Nah, jadi hurufnya itu dipotong. Jadi, anak menunjukkan misalkan huruf pertama apa anak-anak. Jadi, anak-anak tunjukkan huruf A, lalu huruf K2, huruf Y, dan seterusnya. Nah, lalu, karena sebenarnya untuk pelaksanaan atau skenario-nya tidak sama saja. Langkah-langkahnya sama saja, hanya kami saat pelaksanaan kan menggunakan PPT. Jadi, di PPT itu kami tampilkan gambar. Setelah ditampilkan gambar, anak diminta untuk menyebutkan kira-kira nama dari gambar ini apa. Lalu, anak diminta menunjukkan huruf apa saja. Setelah itu baru, anak diminta membaca lagi kartu yang sudah dia susun dari huruf-huruf itu. Kemudian, diminta kira-kira berapa suku kata menurut kamu dari kata ini. Seperti itu, Pak. Oh ya, baik, teman-teman. Kelompok tiga, terima kasih. Kelompok satu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tadi terputus, Agnes. Atau ada teman lain yang ingin menambahkan? Terkait RPP Daring. Agnes, sudah bisa masuk? Sudah, Pak. Tapi sinyalnya putus-putus ya, Pak. Tidak apa-apa. Suaramu terdengar jelas sekali. Silahkan dilanjutkan saja. Tapi ini kenapa kok malah mikrofonnya tertutup, terbuka, tertutup, terbuka ya. Silahkan, Agnes. Bisa mendengar suara saya. Halo, Pak. Ya, silahkan, Agnes. Saya melanjutkan untuk kendalanya seperti itu. Lalu untuk PPT, EPPT, apa namanya RPP yang sudah kami buat itu, akan saya share screen. Apakah bisa jadikan host? Halo, Agnes. Coba bisa, silahkan di-share screen. Apakah bisa atau tidak, ya, Agnes, ya. Sebentar, kalau tidak bisa, coba saya buat. Oke, silahkan, Agnes. Mbak Irin, kita masih punya waktu berapa lagi? Apakah teman-teman? Untuk tanya jawab ini fleksibel, Pak. Mau sampai jam berapa? Sebenarnya, sudah? Agak lewat, Pak. Sudah akan lewat, ya. Oke, kita mendengar dari Agnes ini terakhir. Setelah itu, kita bisa mengakhiri sesi diskusi ini, ya. Silahkan, Agnes. Untuk RPP-nya itu terdiri dari SOP-nya ada satuan pendidikan, kelas, tema, sub-tema, pembelajaran, mata pelajaran, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang lengkap. Lalu, pembuatan pada MAPEL PPKN juga harus indikator di, ada indikator untuk indikator satu dan indikator dua. Lalu, ada materinya, pendekatannya, ada pendekatan, model, metode, dan langkah-langkahnya yang harus disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Nah, lalu juga harus, ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya menggunakan media apa ketika daring itu? Media-nya menggunakan Zoom, Pak. Sama kalau tidak pakai Google Meet, dan cuma jika ada penugasan menggunakan Google Classroom. Oke, baik-baik. Berarti untuk Google Meet Classroom. Ada penilaiannya juga harus lengkap. Penilaiannya menggunakan itu ya, platform-platform itu tadi juga ya, menggunakan Google Classroom, dan mungkin Google Form ya di sana nanti ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih, Mbak Agnes. Terima kasih, Maria Avista. Maria Avista, Johana Paula, lalu Agata, dan teman-teman yang tadi presentasi ada itu, dan teman-teman yang lain juga. Atas diskusi hari ini, kita dapat beberapa pengetahuan baru. Yang pertama, yang sangat unik tadi oleh kelompok dua, yakni tentang mainmeister, mainmeister, ya namanya semoga bisa betul, mainmeister. Lalu di dalamnya ada soal-soal dengan instrumen yang menurut Pak Dame unik, inovatif, dan ternyata ini didasarkan atas pengalaman PKM, jadi luar biasa, sudah teruji, dan oke gitu. Menurut Pak Dame ini bisa dikembangkan lagi. Keren lah ya ini ya. Lalu sharing dari kelompok satu tentang RPP daring, ini memang sangat dibutuhkan oleh guru-guru saat ini, karena mau tidak mau, karena pandemi ini, maka pembelajaran harus dilakukan secara daring, dan perencanaannya pun harus disesuaikan seriil mungkin, senyata mungkin, sesuai kenyataan ketika daring gitu. Kan tidak bisa anak-anak dipaksa ke sekolah, karena tidak boleh ke sekolah, mau tidak mau yang jemput bola guru, menggunakan Zoom, dan lain sebagainya. Bisa jadi manual tugas di beberapa sekolah itu dijemput oleh orang tuanya, tugas yang sudah dikerjakan diantar oleh orang tuanya ke sekolah, guru stand by di sekolah, lalu mengoreksi tugas-tugas tersebut, itu juga bisa dilakukan. Nah, ada inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan di situ. Yang ketiga, tentang media bahasa Indonesia untuk membantu siswa dalam membaca. Rencana pertama menggunakan kartu-kartu, tapi karena pandemi ini, maka diubah menjadi PowerPoint. Di dalamnya ada kata dan gambar. Sebetulnya kalau dari metode MMP, ini namanya metode global. Jadi kalau mau mencari referensi yang lebih spesifik, ini namanya metode global. Metode SAS bukan yang seperti ini, metode SAS itu kupas rangkai. Jadi metode yang kata itu dikupas menjadi suku kata, suku kata dikupas menjadi huruf, huruf disambung lagi atau dirangkai lagi menjadi suku kata, suku kata dirangkai lagi menjadi kata. Skemanya seperti layang-layang itu, teman-teman. Seperti wajib. Begitu, kira-kira terima kasih atas kerja keras teman-teman. Kami mengapresiasi seluruh kerja keras teman-teman dalam sesi diskusi ini. Dan teman-teman sudah mencoba melakukan penelitian sederhana dan menguji-cobakan sebuah inovasi di sekolah dan bisa dipresentasikan dan dibagikan kepada kita semua melalui seminar pada hari ini. Untuk berikutnya, saya kembalikan waktu kepada operator Mbak Sekolah Stika Irit. Silakan Mbak Sekolah Stika Irit. Baik, terima kasih Pak Damai sudah menjadi moderator pada seminar paralel pada hari ini. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah melaksanakan presentasi dan berjalan dengan lancar. Saya ingin mengingatkan bahwa link presensi sudah saya kirimkan di kolom chat dan akan dibuka sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk kakak-kakak bisa minta tolong untuk on-camp dulu untuk saya screenshot soalnya dari tadi banyak banget yang off-camp. Jadi screenshotnya cuma nama. Buat kakak-kakak yang mau on-camp. Sudah saya hitung ya dari slide pertama. Ini Kak Indah, apakah bisa on-camp atau tidak? Baik, saya mulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Bergaya mungkin biar enggak paneng. Satu, dua, tiga. Terima kasih terus yang slide kedua. Satu, dua, tiga. Dan tiga ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih kakak-kakak semuanya dan Pak Damai. Selanjutnya saya akan memimpin doa penutup, Pak Damai. Silahkan. Bisa sekarang. Oke. Doa penutup akan saya pimpin secara katolik untuk teman-teman yang berkepercayaan lain, harap menyelesaikan. Dalam nama Bapak, Putra, dan Rauh Kudus kami. Bapak yang maaf baik, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadiratmu karena pada hari ini acara seminar kami berjalan dengan lancar. Terima kasih atas segala penyertaanmu, Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Berkati kami selalu agar kegiatan kami berjalan dengan lancar juga. Semua doa ini kami haturkan kehadiratmu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak Damai. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Sekolah Stika dan teman-teman. Ijin lift ya, teman-teman. Sukses ya. Terima kasih, Pak Damai.